Intro Yo, yo, yo! What's up Sobat Juna? Tampil sangar di pertandingan emang jadi senjata wajibnya para petarung dan petinju. Harus sangar dong ya, kan gak lucu. Masa fighter melempem sih? Hehehe, eh tapi ada lho yang gayanya aja belagak paling sangar. Eyalah ternyata melempem di akhir. Waduh, kebanyakan gaya sih. Coba deh, tonton video ini sampai habis dan lihat segenes apa sih nasib manusia-manusia yang belagak so sangar ini. Eh, tapi seperti biasa, di tekan dulu yuk tombol like, subscribe, dan notifikasinya biar gak ketinggalan video seru dan terbaru dari kita. Kiss Kiss dari Junaway. Si Paling Sangar Siapa yang gak kenal abang ganteng satu ini? Michael Candler, pertarung asal Amerika yang saat ini berkompetisi di UFC. Belum juga setahun join UFC, tapi doi udah ada di peringkat 4 kalah seringan UFC. Sangar? Oh, jelas. Tapi kalian wajib banget lihat aksinya Candler sebelum join UFC. Dulu banget si abang banyak tanding di Bellator. Dilihat dari rekornya, Bang Candler emang banyak menangkan. Kepulauan ataupun kiannya selalu sukses bikin lawan minta ampun. Salah satu korbannya adalah Patrick Q. Brady. Setelah sebelumnya di kalahkan di Bellator 44, Patrick Q. kembali di kalahkan Bang Candler di Bellator 157 yang diadakan 24 Juni 2016. Kali ini boge mentah dari Bang Candler sukses bikin Patrick Q. keok. Sangar banget ya bun aksinya Bang Candler. Saking sangarnya nih ya, kelar tanding doi malah nantangin abangnya Patrick Q yang tak lain dan tak bukan adalah Patrice Yovreire. Waduh, cemacem nih Bang Candler. Apakah Patrice Yovreire bakal diem aja? Oh tentu tidak sayang. Kita tengok aja kebalah sendamnya di laga Bellator 221 yang diadakan 11 Mei 2019. Gak perlu waktu lama, cuma butuh 61 detik doang Patrice Yovreire sukses bikin Bang Candler tumbang. Aduh, seketika sangarnya langsung ilang gitu ya. Mana nih yang tadi belah gak paling sangar? Review sangarnya dong ganteng. Misi yang gagal Namanya pertandingan pasti gak jauh-jauh dari perebutan kemenangan. Apalagi kalau ada sabuk kemenangan yang diincir. Beuh, pasti bakal makin menggebu-gebu. Kayak yang satu ini. 21 Juli 2018 lalu, Mofsar Eblayef tanding melawan Rafael Dias dalam laga M1 Challenge 95. Baru sekali ketemu, Dias langsung ngelakuin tindakan konyol. Lihat aja nih, gak ada-ada banget maini lonong ngambil sabuknya Eblayef. Daripada kebanyakan gaya, gimana kalau kita buktiin aja Bang? Kuih lah, cus ke hari H pertandingan. Di awal, Dias langsung gercep ngasih serangan ke Eblayef. Kunciannya seakan siap membawanya ke dalam pelukan sabuk incirannya. Wih, tapi gak semudah itu sayangku. Serangan dia ternyata cuma bertahan bentar. Dalam sekejap, Eblayef langsung membalikkan keadaan. Gak langsung dibikin KO, tapi Eblayef justru sengaja ngasih serangan bertubi-tubi sampai 5 ronde. Pasti dia sudah tepat dulu langsung ngadepin Eblayef. Gimana-gimana, ceritanya gagal nih misi pencurian sabuknya. Malu-malu dong. Stop running. Menang dalam sebuah pertandingan pastinya jadi momen yang ditunggu-tunggu semua petarung dan petinju. Tak terkecuali Romero Duno yang baru aja menang tanding melawan Ivan Delgado. Bukannya makan-makan atau ngadain syukuran, Duno malah bergaya tengil. Liat aja nih, kaos yang doi pake. Nantangin Ryan Garcia banget ya bang. Terus gimana ceritanya ya kalau dua orang ini ditemuin? But, you know, I have a lot of respect for Romero Duno, you know. For the most part, he's very humble. Sometimes, you know, it confuses me when he wears t-shirts that say, you know, Ryan Garcia, you're running. So, honestly, I just, I'm very confused at the end of the day. But I really do have respect for him. I really do. Why did you wear that shirt, Romero? Because I want to give the fans what they want. They say that they want to, they want me to fight King Ryan, then. Waduh, tadi waktu belum ketemu sih, berasa paling sangr ya guys. Tapi setelah ketemu, Duno kok tiba-tiba melempem gitu sih bang? Katanya mau bikin Ryan stop running. Mana nih? Keliatan banget mukanya berasa kena mental. Kicep syai. Eh tapi, sebenernya belum melempem-melempem banget sih. Masih punya kepercayaan diri kok, Duno? Coba tengok ini. Oke deh, gak usah banyak babi bu. Gimana kalau kita buktiin aja? MGM Grand Garden Arena 2 November 2019 jadi saksi persataruan dua petinju muda ini. Gak pake banyak kincong, Ryan sukses menumbangkan Duno dengan gampangnya di ronde pertama. Bener-bener sekali towel, Duno langsung melempem gak berdaya. Aduh, gimana sih bang? Katanya mau bikin Ryan Garcia stop running. Kok malah sendirinya yang stop running? Hehehehe. Garcia able to land that right now. He got it. He goes. Right hand in a hook. Duno is hurt. Duno is hurt bad. Wow, it's over. Ryan Garcia! Sangar Sejagat Raya Siapa nih petarung yang kalian anggap paling sangar Sejagat Raya? Nih, Juna mau kenalin satu yang sangar abis. Namanya Kathleen Morosanu, petarung asal Romania. 23 Agustus 2016 lalu, Doi tanding melawan Zabit Samedhoff dalam laga Ahmad Fat Show. Pertandingan belum mulai, tapi Morosanu udah begaya paling sangar Sejagat Raya. Lihat sendiri nih, gimana aksinya? Segala melotot-melotot, kalau matanya jadi keluar, gimana bang? Oke deh bang, di awal emang sempet kelihatan sangar. Samedhoff mah kalem-kalem aja nanggepinnya. Tapi yang sok sangar begini emang wajib diberi pelajaran ya kan? And yup, satu tendangan Samedhoff sukses bikin Morosanu tepar setepar-teparnya tepar. Duh elah, langsung melebem begitu bang. Tadi kayaknya paling sangar Sejagat Raya deh. Terakhir nih, kuih kita tengok pertandingan antara Claudio Marrero dan Jesus Rojas yang diadakan 15 September 2017 lalu di MGM Grand Marquee Ballroom. Gak tau kesampet setan dari gua mana, tapi Marrero dari awal tengilnya Nauzubillah. Berasa paling sangar, paling sok iyeh. Eh tapi, untuk yang satu ini, Juna akuin emang sangarnya kelihatan sih. Baru awal mulai, Marrero udah berhasil ngejakni Rojas. Menit-menit berikutnya pun, Marrero terlihat mendominasi pertandingan. Eh tiyaan, sangar beneran nih bang. Eh 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 eh, tapi gak juga sih. Makin naiknya ronde, ternyata pukulan Rojas berbalik makin menggila. Dan tepat di ronde ketujuh, satu pukulan Maut Rojas sukses bikin Marrero berbalik tepar. Langsung kicep gitu-begitu tepar. Mana nih sangarnya abang ganteng? Waduh, waduh, waduh. Makanya jangan beragak paling sangar ya guys. Kan malu sendiri kalau akhirnya dibuat begini. Kita ketemu lagi di video-video lainnya ya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax